Itu Allah berdoa kepada Allah sendiri Nah itu yang membuat saya agak bingung Bapak berangkali bisa dijelaskan ke Bapak Jadi itu gak masalah Pertanyaan terhadap Buhanes itu Yang bahwa Yesus berdoa kepada Allah Kepada Bapaknya Karena begini, Bapak kan lebih besar dari aku Yesus berkata jelaskan, Yesus adalah Bapak Nah, dia selalu menceritakan Bapaknya yang lebih besar itu Maka Yesus berkata kepada Bapak Jadi ada orang yang bisa Ya memang doa itu kan juga bukan Sesuatu yang dua arah, tiga dimensi, bukan Iya kan, itu kan perkara rohani Doa adalah harapan Ya, jadi waktu kita Waktu kita duduk diam Ya, misalnya kita bosan Sama istrinya, kapan matinya Ini istri gue ya, itu juga doa loh Cuma tinggal doanya pada siapa Nah, Yesus bisa gak berdoa Diri istrinya, bisa dia lah ala sendiri Jadi kapan Ini kan, misalnya dia bisa Ya, dalam perenungannya kepada Bapaknya yang lebih besar Tetapi di dalam, kalau bagi orang Trinitas Itu mudah Karena itu adalah, apa namanya Hipostasis yang berbeda Makanya Yesus berdoa kepada hipostasis Bapak Sang anak Hipostasis anak berdoa pada hipostasis Bapak Begitu itu, itu mudah menjelaskannya Makanya saya bilang, untuk menjelaskan Kealahan Yesus pada orang Islam Lebih mudah dengan tri tunggal Kalau Wanes nanti Ya, maunya gampangnya saja Dia kan maunya gampang Yang logikal Paling simple Tapi kalau ditanya Yang di dalam gua itu Jenasahnya siapa? Jenasahnya Bapak atau jenasahnya Yesus? Ya kan? Nah, mereka kan gak ada yang bisa jawab Lalu sejak kapan Bapak disebut Yesus? Mereka gak bisa jawab Kalau kita bilang Bapak ditikam Bapak dibunuh Itu gak ada ayatnya Bapak ditikam Adanya Yehovah Ya, Yehovah ditikam Bukan Bapak ditikam Gak ada Yehovah ditikam Oke, baik Terima kasih Pak Siap, siap, siap Pak saya Kalau ada yang mau naik Turunin saya aja ya Pak Saya ngomong aja Karena saya lihat Masih ada dua Yang kosong Jadi itu ayatnya Di dalam Zakaria 12 Saya boleh bertanya ya Boleh Oke, saya boleh bertanya Tadi nyambung dengan Pak MR ini Mister ini Lalu kemudian Apa? Perkenalkan dulu ya Pak Nabi 26 ya Pak Salmon Saya Raymond Salmon Saya dari Kalimantan Oke Jadi begini Di mana Bapak itu Itu loh Ketika Yesus disalibkan Di mana Bapak itu Karena dia berkata bahwa Eh Eli Eli lama sabat tani Bapakku, Bapakku Mengapa engkau meninggalkan aku Atau alaku, alaku Mengapa engkau meninggalkan aku Pertanyaannya adalah Ketika Yesus disalibkan Kemana Bapak itu? Apakah Bapak dengan Yesus itu sama Atau satu? Nah Demikian Makanya Kalau Orang teritunggal Yesus bukan Bapak Makanya mudah sekali menjelaskannya Orang teritunggal ini Ya Kalau orang wanes bingung LL lama sabat tani Oh enggak Itu hanya Hanya retorika untuk mengenapi Masmur 22 ayat 2 Ya susah Enggak bisa begitu Ya Itu jawabannya Tidak masuk akal Masa cuma Cuma ngajak ngomong Tingkat tingkat Aduh apa ya Biar dipas-pas Dicocok Oh iya Mesti ngomong ini Oh apalagi ya Sudah mau mati Sudah sekarat Enggak itu alamiah sekali Itu benar-benar Suatu ceritan L L Lama sabat tani Ya kata L Kenapa enggak bilang Elohim Makanya itu ILT3 itu Kacau tuh ya ILT3 itu menerjemahkan Semua kata Theos Dengan Elohim itu Jadi kacau tuh Bodoh dia Enggak ngerti bahasa Ibrani dia Ya Karena semua kata Elohim Tidak selalu Semua kata Allah Atau Theos Tidak selalu berasal dari kata Elohim Tetapi ada yang El Ada yang Ela Ada yang Eloha Itu harus dibedakan Kapan saatnya Ela Kapan saatnya Eloha Kapan saat Elohim Kapan saatnya El Saya sudah melakukan studi Ya Cukup lama Ternyata El dengan Elohim itu berbeda Ya Enggak ada verasa Bapak Yahweh Itu enggak ada di Alkitab Anda cari sampai menjebrut Sampai mencet Enggak akan ada Bapak Yahweh Tidak akan ada verasa Bapak Elohim Enggak akan ada Adanya Bapak El Karena El itu Ya dalam Masmud 89 Ayat 26-27 Tergantung perjemahannya ya Abiatah Eli Bapakku engkau Allahku Allahku engkau adalah Bapakku El Engkau adalah Bapakku Dan Yesus memanggil Theos yang singular Adalah Bapaknya Lalu Yesus berkata Theos yang singular Beneumakho Theos Adalah Roh Ya Allah adalah roh Dan di dalam Ibrani Dikatakan Ia adalah Bapak Segala roh Dan Yaakobus 2-26 Katakan Tubuh tanpa roh mati Waktu Yesus berkata El El Lama Sabatani Maka dengan Ia berseru dengan suara nyaring Menyerahkan Pneumanya Tubuh tanpa roh mati Maka Yesus mati Sebab Bapak itu Bukannya Yesus Yesus bukan Bapak Yesus bukan Bapak Selama 33 setengah tahun Yesus bukan Bapak Bahkan di Wahyu pun Yesus masih menyebut El adalah Bapak Di dalam Wahyu ya Masih menyebut El adalah Bapak Baru nanti di Wahyu 21-22 Baru itu Ya Gitu ya Baru itu Pak Paul Paul Chang Sorry Bapak tadi bilang Bahwa Yesus Suaraku ya Dengar suaraku ya Iya Bapak bilang Bapak bilang Yesus itu bukan Bapak Betul ya Pak Paul Talib Ngomong begitu ya Saya dengar itu Bukan Oke Kenapa Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 30 Berkata Aku dan Bapak Adalah satu Itu yang pertama Yang kedua Ketika Filipus ya Kalau enggak salah itu Filipus bertanya Kepada Yesus Tunjukkanlah Bapak Itu kepada kami Kemudian Yesus Berdarasi bahwa Aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Artinya Yesus mau sampaikan Kepada dia bahwa Kamu tidak tahu Bahwa aku adalah Bapak Itu loh Yesus adalah Bapak Itu loh Nah kemudian Dalam kitab Yesaya Menjelaskan juga Bahwa Bapak yang kekal Jangan ketawa Ketawa Siapa yang mau larang saya ketawa sini Kamu yang larang saya ketawa Hahaha Assalamualaikum 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 Jangan ketawa ya Jangan bertengkar Disini ketawa-ketawa saja Jangan ketawa Kronen aja Pak Karena dari pertanyaannya Terus emosi Boleh Boleh kita diskusi Nanti jadi perdebatan ini Pak Ya Jadi ini kan Orang ini kan Mau debat sama saya Jadi kita kasih waktu Ya Karena dengan nama muka Kita kasih waktu 15 menit Buat tanya jawab Satu menit Satu menit ya Kalau saya lagi ngomong Diam 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 Dulu Kalau saya lagi ngomong Tidak boleh dipotong Kalau kamu ngomong Saya tidak akan potong Satu menit Satu menit ya Di dalam Yonah 10 ayat 30 Aku dan Bapak satu Jelas Karena Bapak kan di dalam Yesus Kalau gak satu mati Yesus dong Tubuh tanpa roh mati Aku dan Bapak satu Kalau enggak Kalau Bapaknya enggak ada Dia mati Maka dia ada satu di situ Di dalam tubuhnya Yesus itu Aku dan Bapak satu Kedua Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapak Ya jelas kan Bapak ada di dalamnya Yesus Ya kan Lalu kamu Aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku Nah sama Ya Yesus di dalam kita Kita di dalam Yesus Apakah kita Yesus Nah sama seperti itu Nah kalau di dalam Yesus ayat 9 ayat 6 Ya namanya disebut apa Pele Yoets El Gibor Ya Terus Afiat Dan seterusnya Itu ada nama Seperti Mikael Siapakah seperti El Gabriel Ya kan Orang-orang dari Allah Ya kan Itu sama seperti itu Itu sebuah nama Seperti kata Yehoshua sendiri Artinya Yehova menyelamatkan Itu nama Ya sama seperti Kata Apa namanya Yesaya Atau Atau Apakah Yesaya itu adalah Sang Yehova Padahal namanya Yesaya Ya Ya Yehova menyelamatkan Keselamatan yang dari Yehova Apakah Yesaya adalah Yehova sendiri Walaupun namanya Yesaya Ya bukan Itu kan nama Makanya disebut Namanya disebut Namanya Disebut Ya kan disebut Immanuel Pernah enggak Coba anda cari Kata Immanuel Di seluruh perjanjian baru Cuman ada satu itu doang Enggak pernah orang-orang Mengelih Immanuel Immanuel Enggak pernah Namanya Akan disebut Immanuel Allah yang setia Ya Allah beserta kita Allah yang setia Immanuel Itu begitu Maksudnya Ya Oke Oke Satu menit Aku dari Islam Ya nanti Alex Ya Ini Aku Nanti 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 Kamu gantian dulu Ya Disini ada Turannya Disini Bukan lokalisasi Kali jodoh Kalau kamu Orang lagi Ngomong Kamu Akan Saya sebut Lonte Kali jodoh Ya Oh Saya Ngomong Oh Ya Memang Gitu Ini Gayanya saya Kamu boleh terima Boleh enggak Ya Raymond Silahkan Satu menit Buat menjawab Sebentar Si Raymond Paul Sorry Sebelumnya Tapi begini Pak Paul Bukankah Bapak itu Bukan nama ya Bapak itu kan Sebutan Bukan nama Pak Contoh Contoh Seperti ini Ya Contoh Seperti ini Pak Nama Pak Paul Itu nama Atau nama Atau nama Cornelius Silalahi Itu nama Contoh nama saya Raymond Salmon Itu nama Tapi sebutannya itu Bapak Maka itu Bapak itu Maka itu Yesus Itu adalah nama Bapak itu adalah Sebutan Atau gelar Panggilan Karena Yang saya Pahami Bahwa Sekali lagi Yesaya berkata Bapak yang kekal Raja Damai Siapa itu Yaitu Yesus Kristus Dalam Injil Yohanes Jelas Dia menjadi Manusia Injil Yohanes 1 14 Itu Firman Yang menjadi Manusia Ya Udah cukup 1 menit Nah Lihat ya Di dalamnya Saya 9 ayat 6 Tadi Ya Ya Wajikra Wajikra Semau Wajikra Semau Namanya Akan disebut Kamu akan memanggil Namanya itu Bapak yang kekal Jadi itu adalah Sebuah nama Kata Aviat Kamu cari Di sana Di Israel Banyak orang Namanya Aviat Itu salah satu Salah satu Pemainnya Fauda itu Namanya Aviat Ya Dia namanya Aviat Bapak yang kekal Ya kan Namanya Aviat Nah gimana Memang namanya Memang namanya Aviat Itu sebuah nama Jadi Kamu gak bisa Gak bisa Mengelakkan Bahwa disitu Dikatakan Wajikra Semau Aviat Ya Aviat Itu adalah sebuah nama Sebuah Sebuah Proper name Ya Memang begitu Nah kalau kamu mau menerjemahkan yang lain Ya terserah Tapi itu memang artinya seperti itu Itu sebuah nama El Gibor Itu sebuah nama Bukan sebuah title Yang dimasuk dalam Yesaya itu El Gibor Aviat Termasuk yang kamu lihat Di dalam Lukas 1 itu ya Namanya sebut apa Dalam Matthew 1 Namanya sebut Immanuel Ya kan Artinya apa Kenapa namanya Immanuel Matthew 1 Kenapa sebut Immanuel Apakah Yesus pernah dipanggil Immanuel Coba cari Sepanjang sejarah Perjanjian baru Ada gak Yesus sebut Immanuel Ternyata itu Bukan Bukan proper name juga Balik ya Malah kebalikannya Dia akan sebut Immanuel Karena Allah Dia Allah Allah beserta kita Kamu lihat di dalam Yesaya 8 Ada 3 kali sebut kata Immanuel Ya LAI Tidak konsisten Kadang-kadang ngomong Immanuel Kadang-kadang Allah beserta kita Lalu kapan itu menjadi Immanuel Kapan itu menjadi alat beserta kita Itu ya Silahkan Raymond Satu menit Oke Pak 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 Itu aja yang saya Tanyakan Ya Sekali lagi Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang Salah Yang mungkin Menyinggung Dan lain sebagainya Ya Demikian Tuhan Memberkati Shalom Ya Tuhan memberkati Ya Ada yang salah tadi Waktu kamu ngelarang saya ketawa ya Saya paling gak suka Diancam Dilarang sama orang ya Apalagi kalau ini Komalnya saya Oke Mana tadi orang Islam yang tadi Mana tadi orang Islam yang Turun ya Udah dibalikkan ke batu Udah saya turunin dulu Karena itu orang Itu dimana-mana Ini Adalah Isi Kurnia Nanti temen-temen Nanti temen-temen akan Menurunkan Pasti Karena kamu Enggak aturan Komalnya saya Kalau kamu Enggak aturan Saya potong Kamu Sudara Saya Dan jangan Ancem Saya Jangan Maki-maki Saya Sudara Saya Maha Kuasa Maksudnya Di Komal Ini Sudara Tuhan Yang Maha Kuasa Sudara Ya Bukan Saya Ampun Aku Tuhan Bukan Saya Maha Kuasa Tuhan Maha Kuasa Maksudnya Saya Lebih Berkuasa Daripada Alah SWT Sudara Ya Di bumi Dan Di sorga Saya Lebih Berkuasa Daripada Alah SWT Orang Islam Nah Iya Tau Bener Kan Orang Islam Mana Bisa Nanggap Saya Itu Alanya Itu Udah Saya Asap Begitu Rupa Mana Tadi Orang Islam Tadi Sabar Ya Pasti Dikasih VW7 Silahkan VW7 VW7 Pastor Terima kasih Kesempatannya Saya Mau Menanyakan Tentang Soalnya Kan Saya Lihat Pastor Kan Sekolah Di tempat Di Israel Jadi Aku ingin Bertanya Tentang Kenapa Orang Yahudi Itu Pastor Tidak Mempercayai Mesias Yang Akan Mati Itu Itu Ada Dua Macam Orang Yahudi Ya Ada Dua Macam Orang Yahudi Di Zaman Sekarang Atau Zaman Yang Dulu Dan Zaman Dulu Juga Ada Dua Macam Lagi Yang Percaya Sama Yang Gak Percaya Dalam Yakubus 21 Dikatakan Lihat Ribuan Orang Yahudi Telah Menjadi Percaya Dan Memelihara Torah Tahu Apa Yang Terjadi Tahun 360 Ketika Konstantin Yang Kedua Dan Paus Julius Yang Pertama Dia Melarang Orang Yahudi Untuk Melakukan Torah Kamu Bayangin Kalau Kamu Jadi Orang Yahudi Sementara Selama Ini Orang Yahudi Yang Percaya Yesu Hamasyia Dia Tetap Disunat Dia Tetap Tora Hamba Hambanya Yang Tinggal Di Rumah Tetap Harus Disunat Tiba Tiba Kamu Melarang Mereka Untuk Disunat Kamu Mau Jadi Kristen Sekarang Saya Orang Islam Di Indonesia Kamu Jadi Islam Kamu Jadi Arab Kan Sama Sama Maunya Si Orang Roma Ini Kamu Jadi Kristen Tapi Kamu Tanggalkan Kaya Udian Bayangin Kalau Saat Itu Orang Yahudinya Mau Hari Ini Ada Negara Israel Tidak Ada Bangsa Mereka Punah Karena Agama Itu Adalah Untuk Ideologi Politik Di Zaman Roma Itu Agama Adalah Ideologi Makanya Kaisar Itu Mati Matian Dulu Menentang Kristen Dan Akhirnya Setelah Lebih Diadopsi Sekalian Ditentang Atau Diadopsi Sekalian Karena Politik Ya Nah Kamu Lihat Yahudi Jamannya Yesus Ada Yang Percaya Ada Yang Tidak Lalu Sejak Tahun 360 An Itu Ketika Paus I Menjabat Dan Konstantin Yang Kedua Singkirkan Lalu Ada Teodosius Lalu Ada 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 Tiga Kali Hukum Roma Itu Ada Tiga Kali Hukum Roma Itu Dan Membuat Orang Yahudi Tersingkir Selama Lama Dari Gereja Bahkan Kamu Tidak Boleh Merayakan Kalender Yahudi Di Gereja Natal Tanggal 25 Desember Hari Kebangkitan Yesus Hari Pasca Hari Jumat Bukan 14 Nisan Lagi Kaum Montanus Merayakan Pasca Tanggal 14 Nisan Di Uber Uber Kaya Maling Di Uber Uber Dipenjarain Sama Orang Trinitarian Jahat Orang Trinitarian Oh Dulu Belum Trinitarian Sama Gereja Dulu Sama Gereja Dulu Sama Si Unitarian Dulu Karena Merayakan Kalender Yahudi Lalu Trinitarian Tambah Kenceng Mereka Tidak Suka Orang Yahudi Terus Setelah Itu Ada Banyak Sekali Peristiwa Dari Pogrom Inquisisi Genosida Holocaust Dan Segala Macem Sampai Dengan Hari Ini Kamu Pikir Orang Yahudi Mau Jadi Kristen Yang Seperti Itu Terus Kamu Bawa Salib Ke Yerusalem Di Arak Diludain Kamu Sama Orang Yahudi Mereka Lihat Salib Mereka Inget Nenak 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 Orang Kristen Loh Lalu Orang Yahudi Menyelipkan Yesus Orang Yahudi Yang Mana Dan Bukan Orang Yahudi Menyelipkan Yesus Hukuman Salib Bukan hukuman Yahudi Hukuman Salib Hukuman Romawi Karena Yesus Mengaku Dirinya Adalah Raja Orang Yahudi Punya Apologi Tidak Cenggak Kami Tidak Menyalipkan Yesus Orang Roma Yang Menyalipkan Yesus Karena Yesus Mengaku Dirinya Adalah Raja Nah Nggak Nya Dia Disalipkan Itu Ya Nah Kemudian Orang Yahud Lihat Hari Ini Kristen Yang Kamu Ajarkan Yesus Yang Kamu Ajarkan Terintas Wanes Orang Yahudinya Sampai Ngakak Terguling Terkencing Sampai Mencet Mencet Ketawanya Itu Terintas Wanes Si Atanasius Nggak Bisa Bahasa Ibrani Ada Di Dalam Vestal Atan Atan Mengakui Dia Nggak Bisa Bahasa Ibrani Lalu Kamu Mengajari Orang Yahudi Tritunggal Katanya Ada Di Alkitab Perjanjian Lama Kejadian Ngakak Nggak Itu Orang Yahudi Kalau Kamu Bawanya Tritunggal Wanes Kepada Orang Yahudi Nggak Pakal Percaya Mereka Saya Dateng Kepada Mereka Yesus Adalah Anak Alam Mesias Makanya Ada Orang Yahudi Yang Percaya Saya Dan Saya Baptis Kenapa Mereka Harus Dibaptis Karena Mereka Harus Mengakui Nama Yesus Nama Yesua Hamasyah Itu Apakah Mereka Harus Jadi Kristen Nggak Orang Yahudi Harus Melakukan Torah Kalau Dia Sudah Percaya Kalau Dia Belum Percaya Yesus Kalau Dia Tidak Sempunah Toranya Maga Dia Akan Dihukum Tapi Kalau Dia Percaya Yesua Hamasyah Yesua Hamasyah Akan Menyempurnakan Apa Yang Dia Nggak Sempurna Makanya Orang Yahudi Tetap Harus Melakukan Torah Bahkan Yakobus Negur Paulus Kamu Katanya Nggak Jadi Orang Orang Yahudi Supaya Meninggalkan Torah Ya Terus Dibayat Lulus Intinya Enggak Kalau Enggak Intinya Enggak Emotius Jadi Sunat Sama Paulus Yahudi Dia Bila Nggak Usah Kamu Jangan Membersulit Dirimu Sesuai Dengan Keputusan Yerusalem Kisah Rasul 15 Dan Kisah Rasul 21 Kepada Orang Non Yahudi Dia Bila Nggak Usah Kamu Ikuti Soksokan Yahudi Saya Bukan Orang Yahudi Saya Nggak Soksokan Yahudi Tetapi Saya Harus Tahu Apa Yang Dalam Benak Orang Yahudi Mengapa Mereka Menolak Yesus Yaitu Karena Tadi Karena Orang Yahudinya Dipaksa Meninggalkan Torah Padahal Kita Belajar Torah Belajar Tentang Yesus Yang Adalah Torah Itu Dari Orang Yahudi Begitu Ya Yo Tujuk Sejarah Politik Ya Itu Memang Real Tapi Yang Aku Penasaran Besur Kan Nabuatan Nabuatan Mesias Yang Dinantikan Oleh Yahudi Itu Kan Tercatat Juga Dalam Torah Mereka Betul Tapi Kenapa Mereka Tidak Menerima Mesias Yang Harus Mati Tapi Masalahnya Orang Kristen Menerjemah Kenubuatan Itu Dengan Cara Pagan Misalnya Kamu Lihat Di Dalam Di Abad Pertama Perdebatan Orang Yahudi Dengan Yustin Martir Namanya Trivo Trifon Atau Trivo Dia Seorang Rabai Yahudi Terkenal Dia Berdebat Dengan Yustin Martir Dikatakan Bahwa Yustin Martir Ini Orang Alexandria Orang Mesir Orang Mesir Orang Bishop Di Mesir Di Alexandria Terusnya Debat Tidak 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 Pernah Mereka Memperdebatkan Bahwa Yusus Adalah Teos Mereka Memperdebatkan Satu Kemesiasan Betul Kan Yusus Adalah Mesias Dua Mengenai Sunat Bahkan Yusin Martir Menyerang Orang Yahudi Kenapa Kamu Sunat Ya kan Dan Disitulah Kemudian Diserang Dibalik Sama Si Tifon Tapi Perdebatan Yusus Harus Allah Itu Mulai dari Athanasius Berdebat Saya lupa Nama orang Yahudinya Ya Kalau Nggak Salah Simon Antanasius Sama Simon Dia Debat Sama Simon Di Abad Keempat Athanasius Memaksa Bahwa Yusus Adalah Allah Lihat Beda Banget Nggak Pernah Ribut Sebelum Itu Nggak Pernah Ribut Yusus Adalah Allah Jamannya Athanasius Baru Ribut Yus Adalah Allah Kemudian Lihat Perdebatannya Tafsirannya Tafsirannya Sangat Pagan Yustin Martin Menafsirkan Dengan Cara Yunaninya Pun Tidak 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 Baik Karena Orang Mesir Kan Bahasa Yunani Pasar Bukan Bahasa Yunani Orang Intelek Kan Ada Yunani Yunani Tinggi Dan Yunani Rendah Nah Itu Pun Dia Berbahasa Yunani Rendah Sebenarnya Trifon Dia Sangat Fasil Dengan Bahasa Yunani Tingginya Itu Jadi Apa Yang Diterjemahkan Oleh Orang Kristen Adalah Yesus Yang Pagan Kamu Menterjemahkan Kamu Kamu Tidak Ngerti Orang Yahudi Seperti Apa Ketika Saya Belajar Ya Dulu Sejak Saya Belajar Pertama Kali Tentang Yahudi Itu Di Berlin Sama Seorang Mesianik Namanya Arnold Fruchtenbaum Orang Yahudi Half Half Jewish Dia Tinggal Di Amerika Tapi Dia Selalu Sebulan Sekali Dia Pasti Berge Jerman Terus Tidak Selesai Karena Putus Sejak Covid Putus Saya Belajar Cari Di Amsterdam Di Mana Tidak Ketemu Akhirnya Di High Five Saya Ketemu Di Sini Saya Puas Sekali Saya Belajar Tentang Mereka Saya Baru Ngerti Apa Yang Mereka Pikirkan Coba Kamu Menjelaskan Yesusnya Dengan Cara Yahudi Mesiasnya Dengan Cara Yahudi Lupakan Semua Simbol Itu Lupakan Semua Ritual Perjamuan Kudus Apalagi Salib Apa Kamu Tanda Salib Orang Dibilang Ini Pagan Saya Pergi Ke Mesianik Namanya Kehilat Karmel Daniel Sayek Namanya Daniel Sayek Saya Bilang Sama Si Daniel Pastor Gembala 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 Kamu Lihat Ada Gini Oh Kita Nggak Mau Kita Menolak Semua Ritual Ritual Itu Nggak Mau Mereka Bahkan Di Dalam Kerjanya Tidak Ada Sama Sekali Tanda Tanda Kristen Pagan Kita Ya Mereka Mereka Bener-bener Mereka Bener-bener Menyatukan Naksi Daniel Sayek Ini Dari Kecil Tinggal Diki Butch Dia Orang Yahudi Asli Istrinya Orang Amerika Baru Datang Ya Tetapi Mereka Sangat Menikmati Orangnya Mereka Mereka Makan Makanan Khosyar Hidupnya Khosyar Karena Mereka Orang Yahudi Nah Itu Jadi Pergilah Ke Orang Yahudi Dengan Pemahaman Mereka Makanya Saya Belajar Di Haifa Itu Saya Pengen Tahu Apa Yang Mereka Permasalahkan Yaitu Karena Pagannya Itu Mereka Sudah Tidak Mengenal Begitu Saya Praktekan Keteman Saya Yahudi Langsung Mereka Mau Terima Yesus Ya Beberapa Orang Sudah Saya Injil Ya Sudah Jadi Pemulitan Kita Di Belanda Orang Yahudi Di Belanda Pemain Dram Kita Yaudi Pemain Dram Saya Orang Yahudi Tua Suami Istri Orang Yahudi Kita Panggil Makan Kita Pemulitan Ngobrol Pemulitan Kita Di Meja Makan Sambil Ngobrol Habis Makan Kita Makan Es Krim Atau Kita Makan Tujer Sambil Ngobrol Mereka Yesus Kalau Memang Pemahaman Yahudi Itu Memang Mesias Itu Manusia Seutuh Ya Pastor Mesias Itu Adalah Yehova Sendiri Kan Yehova Yeswati Kan Yehova Yeswati Yehova Yeswati Yehova Yang Menyelamatkan Aku Kan Mereka Percaya Bahwa Mesias Itu Ilahi Mesias Itu Adalah Tetapi Mesias Itu Harus Manusia Anak Manusia Artinya Itulah Antropomorfis Yesus Yang Menyelamatkan Nanti Yesus Itu Nanggep Nggak Dia Adalah Sang Allah Tetapi Dia Tidak Boleh Allah Tidak Boleh Allah Jadi Sudah Benar Yesus Itu Anak Manusia Lihat Ya Kalau Kamu Baca Semua Sekolah Teologi Di Indonesia Pasti Baca Bukunya David Bos Saya Lupa Halaman Berapa Tapi David Bos Namanya Namanya Juduh Perubahan Paradigma Misi Bukunya Tebel Sekali David Bos Dia Bilang Begini Ada Sebelum Abad Ketiga Kemanusiaan Yesus Sangat Ditekankan Bahwa Yesus Adalah Anak Manusia Anak Manusia Itu Sakral Sekali Kata Anak Manusia Tetapi Setelah Abad Keempat Tiba-tiba Kemanusiaan Yesus Seperti Dikurangi Yesus Harus Allah Disitulah Mulai Orang Yahudi Mulai Jaga Jarak Tambah Jaga Jarak Lagi Karena Mesias Itu Harus Anak Manusia Seperti Siapakah Antikrus Antikristus Yang Menyangkal Bahwa Penguasa Telah Datang Sebagai Manusia Harus Anak Manusia Loh Ya Itu Ya Hehehe 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 Mastor Sama Berkanya Tadi 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 Sementar Dulu Tadi Itu Sekornalius Yang Udah Paling Lama Kornelius Dulu Ya Kornelius Silahkan Hehehe Selamat Sama sore Kornelius Salam Kenal Bang Saya Dari Tarakan Kalimantan Utara Ya Saya Bersyukur Ini Bisa Langsung Sharing Sharing Sama Abang Karena Biasa Lihat Di TV Sama Di Youtube Iya Jadi Ini Berkaitan Dengan Ini Bang Andik Apa Pemilihan Tanpa Syarat Unconditional Election Menurut Paham Reform Bang Bahwa Pemilihan Pemilihan Kita Dokter Pemilihan Yang Tidak Bersyarat Inikan Lazim Dikenal Disebut Dengan Pres Predestinasi Bang Yang mana Yesus Yang menemukan Kita Bukan Kita Yang Menemukan Yesus Nah Kemudian Juga Mereka Mengajarkan Kalau Naja Sembo selamat menikmati